buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya buruan sebelum kehabisan mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia pernyataan sombong dasar manusia sangat bebal dan memalukan Doan Van Hau malah berani-beraninya ngomong gini usai laga semifinal lag 2 timnas Indonesia versus Vietnam tadi malam back Vietnam Doan Van Hau melempar ejekan kepada Mark Klok Usai mengalahkan timnas Indonesia di lag 2 semifinal Piala AFF 2022 ia mebut kalau pemain Persib Bandung itu merupakan aktor teater lantaran pura-pura kesakitan setelah melakukan kontak fisik sebagaimana diketahui timnas Indonesia semifinal Piala AFF 2022 usai ditatukan Vietnam pada lag kedua dengan skor 2-0 lewat 2 gol Nguyen Tien Lin laga tersebut berlangsung di Stadion Maidin Hanoi pada Senin 9 Januari 2023 di laga itu Van Hau kembali melancarkan aksinya untuk memprovokasi pemain timnas Indonesia di menit 39 Van Hau menyikut wajah Asnarwi Mangkualam kali ini Van Hau tidak bisa lolos dari kartu pemain berusia 23 tahun itu diganjar kartu kuning oleh wasit asal Jepang Yusuka Araki kemudian di menit 73 Vietnam mendapatkan sepak pojok media Vietnam, Bongda Plus mengklaim bahwa Mark Klok tiba-tiba terjatuh ketika berada dekat dengan Van Hau Van Hau kemudian mengomentari sikap gelandang persip Bandung tersebut menurutnya sikap Klok seperti aktor teater dia memang aktor teater sudah lah, yang terpenting saya sangat senang ketika Vietnam menang sekarang kami sudah mencapai final kata Doan Van Hau dikutip Bongda Plus selasa 10 Januari 2023 media Bongda Plus menyebut bahwa Klok pura-pura terjatuh agar Van Hau mendapat kartu merah pasalnya Van Hau sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning karena aksinya melanggar Asnarwi di babak pertama Ngan terlalu dalam membahas insiden tersebut Van Hau pun mengalirkan topik kepersiapan timnya jelang partai final Piala AFF 2022 menurutnya timnya Ngan pilih-pilih lawan tidak lagi penting siapa lawan berikutnya tetapi seluruh tim harus mempersiapkan yang terbaik jelang laga final tandasnya selamat menikmati menikmati panas